Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik di channel Ita Rosida Nah seling dari informasi TKI Hari ini Ita mau ajakin kalian Ke pasar ikan ya Pasar daging yang ada di kota metro Kita langsung masuk aja teman-teman Dan maaf ya suara aku lagi serak-serak basah Karena memang lagi ada masalah teman-teman Di tenggorokan aku Karena kemarin habis batuk Dan suaranya jadi serak-serak basah seperti ini Oh iya teman-teman di pasar ikan ini Menjual berbagai macam daging sapi Seperti daging kambing Kemudian ada belut Di sini banyak banget ya Berbagai macam ikan, seafood, dan lain-lain Hari ini aku sengaja mau beli belut Dan ini belutnya masih banyak banget teman-teman Kita langsung lihat aja nih Penjualnya mau nimbang Kemudian aku minta langsung dibersihin kotorannya Sama langsung dipotong-potong Belutnya masih fresh hidup ya teman-teman Jadi kalau teman-teman beli ikan Atau seafood Atau daging di pasar ini Teman-teman bisa minta langsung dibersihin kotorannya Sambil dipotong-potong Jadi praktis Sampai rumah Kita bisa langsung cuci Kemudian kita masak Tip membeli ikan di sini teman-teman Jadi kalian harus pinter-pinter Tawar-menawar ya Kadang ada penjual yang Pinter banget gitu loh Naikin harga Kadang ya agak pas-pasan Standarnya aja juga sih Kalau nawar jangan terlalu rendah ya Jadi biar pedagangnya juga Masih dapet untung teman-teman Gitu ya Baik teman-teman Segini dulu Itaro Zida ada di pasar ikan Yang ada di kota metro Untuk kalian Pasar ikan ini tuh Lokasinya tuh gampang banget ya Deket dengan pusat kota metro ya Deket dengan taman kota Dan lain-lain Terima kasih udah nonton Jangan lupa like, share, subscribe channel ini Salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton